Sedara Pilkada Kabupaten Sorong menjadi sorotan utama di tengah masyarakat setempat. Sorotan tersebut tidak lepas dari keinginan kuat sebagian besar masyarakat untuk melihat sosok Joni Kamuru kembali memimpin Kabupaten Sorong. Hal ini terbukti dengan antusiasme yang luar biasa dari masyarakat yang turut serta mengantar Joni Kamuru saat mengembalikan berkasnya ke PDIP 3 Mei 2024. Joni Kamuru, sosok yang dikenal dengan integritas dan dedikasinya terhadap kemajuan daerah kembali menjadi magnet bagi masyarakat Kabupaten Sorong. Meskipun telah berlalu beberapa waktu sejak kepemimpinannya, jejak dan prestasinya masih melekat dalam ingatan masyarakat. Dengan pengalaman yang dimilikinya, Joni Kamuru yang berpasangan dengan Muhammad Suteja diharapkan dapat memberikan sentuhan baru dalam memajukan Kabupaten Sorong. Antusiasme masyarakat terhadap Joni Kamuru tidaklah tanpa alasan. Selama masa jabatannya, Joni Kamuru berhasil membawa perubahan positif yang signifikan dalam berbagai sektor pembangunan, termasuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perekonomian. Kepemimpinannya yang inklusif dan progresif mampu membawa Kabupaten Sorong menuju arah yang lebih baik. Namun demikian, tantangan yang dihadapi Joni Kamuru dalam pilkada Kabupaten Sorong tidaklah ringan. Persaingan politik yang ketat, serta beragamnya kepentingan dari berbagai pihak menjadi ujian bagi visi dan misinya dalam memimpin daerah ini kembali. Meskipun demikian, dengan dukungan yang begitu kuat dari masyarakat, Joni Kamuru memiliki potensi besar untuk kembali memimpin Kabupaten Sorong dengan sukses. Sudah kita sampaikan, Pak Tisan, sampai masyarakat yang... Bapak JK, kita sampaikan saja lewat undangan, lewat WA saja secara ini dari kemarin bahwa Bapak JK hari ini mengembalikan berkas ke PDI Perjuangan. Masyarakat dengan simpati mereka ya, jatuh banyak orang yang di pinggir sana, yang ada di kota, di mana-mana, mereka masih mencintai Bapak JK, mengingat Bapak JK kembali, sehingga lihat proses tadi ya, itu sudah kenyataan yang memang datang, tapi banyak juga, lebih banyak juga yang tinggal, apalagi di kampung-kampung, di mana mereka. Itu kegiatan normatif permasalahan di daerah biasanya. Tapi kalau misi-misi kami yang bakal calon bupati atau gubernur walaikota, ya memang kita punya, ada janji, ada satu-dua pun janji kita yang kita harus lakukan. Ini karena kita janji politik. Kalau yang muslimah ini kan, sebetulnya ini normatif yang selalu aturan dan perencanaan daerah segala macam permasalahan, tapi kalau kita misi-misi, kita utamakan adalah janji politik kita, kontrak sosial kita dengan masyarakat yang kita harus lakukan. Biasanya kita nanti misi-misi setelah itu baru nanti diterjemahkan, mana yang bisa ini, mana yang harus apapun terjadi, kita harus dilakukan. Memang saya misi-misi lima tahun lalu, ada yang jalan, tapi ada juga yang belum karena pandemi, segala macam kemampuan kita terbatas, aturan juga terbatas. Sehingga itu sudah, saya lakukan lima tahun lebih dan kurangnya ya sudah. Kondisi seperti ini, masyarakat yang menilai. Kalau memang masyarakat yang memang sudah tidak suka dalam arti begini, kita aturan ini kan terbatas, APBD kita juga terbatas. Pasti masyarakat yang sudah terlayani, segala macam, ya pasti mereka ini. Tapi yang belum terlayani karena kita terbatas menanggaran, ya pasti ada kecewa, segala macam. Tapi kalau orang bisa melihat dengan mata hati yang ini, mereka akan melihat. Bapak Jekah, saya dan Pak Suko, kita sudah lima tahun ini, kita lahir, tapi di tengah-tengahnya ada pandemi. Seperti itu, jadi saya tidak mungkin akan menjelaskan sesuatu, lebih-lebih bisa menjelaskan apa adanya. Tuh, apa yang kita lakukan ini kan sudah terbuka di depan publik, masyarakat, saya melihat. Kabupaten Sorong percaya dengan Jonika Muru kembali memimpin, potensi pembangunan dan kemajuan daerah dapat lebih maksimal direalisasikan. Dengan tekat yang kuat dan visi yang jelas, Jonika Muru siap menjawab panggilan masyarakat untuk kembali memimpin Kabupaten Sorong menuju masa depan yang lebih cerah.